Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Jember Sepekan bersama saya, Angga Wisudawan. Saudara informasi, 4 siswa tertimpa atap kelas yang ambruk akan mengawali sejumlah informasi dalam kilas sepekan yang kami rangkum dari sejumlah daerah. 4 siswa sekolah dasar negeri 1 Paterang Kabupaten Jember, Jawa Timur mengalami luka ringan akibat tertimpa atap ruang kelas yang tiba-tiba ambruk pada 19 September 2017. Perisiwa tersebut terjadi saat seluruh siswa-siswi sedang mengikuti proses belajar-mengajar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan polisi, ambruknya atap kelas karena kayu penyanggar rapuh dan tak kuat menahan beban. Beruntung perisiwa ini tidak sampai mengganggu kegiatan belajar-mengajar. Namun guru dan siswa takut kembali ke dalam kelas karena seluruh penyangga atap kelas lainnya juga rapuh dan rawan ambruk. Dua orang pendaki Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur tertimpa material longsor saat turun dari puncak Gunung Mahameru pada 13 September 2017. Akibat kejadian ini, satu orang pendaki bernama Muhammad Ridwan, warga Kelurahan Kemayoran, Surabaya, tewas dan pendaki lainnya bernama Anwar, mengalami patah tulang kaki. Kedua korban diketahui melanggar batas pendakian Gunung Semeru. Sesuai rekomendasi badan vulkanologi, batas pendakian hanya diperbolehkan di pos kalimati saja. Namun korban nekat mendaki hingga ke puncak Mahameru. Kepolisian Resor Lumajang, Jawa Timur menemukan ladang ganja di wilayah hutan lindung milik perhutani setempat pada 14 September 2017. Pelaku diduga menembang hutan terlebih dahulu untuk membuka lahan dan selanjutnya menanam ganja dengan campuran tanaman lainnya agar tidak mudah diketahui petugas. Polisi langsung memasang garis polisi dan mencabut tanaman ganja untuk dibawa ke Mapol Resetempat guna penyelidikan lebih lanjut. Polisi juga tengah melacak identitas pelaku yang diduga melibatkan oknum perhutani. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Jember Jawa Timur menggerebek sebuah kafe di Jalan Sumatera karena terbukti menjual minuman keras berkadar alkohol tinggi tanpa izin pada 15 September 2017. Petugas menggeledah seluruh ruangan kafe dan gudang penyimpanan hingga membuat para karyawan dan pengunjung terkejut. Polisi menemukan ratusan minuman keras berbagai jenis termasuk golongan A dan impor yang memiliki kadar alkohol di atas 40%. Polisi langsung menyita ratusan botol minuman keras sebagai barang bukti dan menutup sementara kafe dengan memasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan. Seorang tahanan bernama Paijo, warga desa Wonosari, kecamatan Puger, tewas di dalam lembaga pemasyarakatan kabupan berjawa timur pada 14 September 2017. Dari hasil pemeriksaan tim dokter, diketahui jika korban meninggal karena sakit diari akut selama seminggu terakhir, sehingga tubuhnya kekurangan cairan. Biak keluarga sangat terhukul dengan kematian korban dan kecewa dengan buruknya pelayanan kesehatan di dalam lapas. Biak lapas sendiri mengklaim telah memberikan perawatan secara maksimal dengan pemberian obat-obatan, namun kondisi korban terus memburuk. 70 hektare lebih tanaman tembakau di kecamatan Wong Sorejo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur rusak karena kekurangan air di musim kebarau. Daun serta batang tembakau mengering dan mati sehingga tak bisa dipanen. Kondisi ini membuat petani terancam gagal panen dan merugi jutaan rupiah. Sementara itu, badan penanggulangan bencana daerah setempat telah menetapkan kecamatan Wong Sorejo sebagai wilayah dengan status krisis air terparah. Musim kebarau berdampak buruk bagi petani cabai rawit di desa Jambiarum, kecamatan Puger, Kabupaten Jember. Pasalnya kualitas tanaman cabai memburuk dan harganya menurun drastis dari Rp20.000 menjadi Rp1.500 per kilogramnya. Para petani pun memilih tak memanen dan membiarkan buah cabai membusuk di atas pohon karena harga jual cabai tak sebanding dengan biaya produksi dari mulai tanam hingga panen. Para petani kini hanya melakukan panen seadanya untuk dikonsumsi sendiri dan berharap kepada pemerintah untuk mengambil langkah agar harga cabai stabil kembali. Saudara debikan tadi kilas sepekan seputar peristiwa yang terjadi di daerah Jember dan sekitarnya. Selanjutnya kontes kebugaran hewan ternak, sapi, dan kambing. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih.